KTT ASEAN lagi? Bukannya kemarin itu di Labuan Bojo, udah ya? Yap, pada 5 sampai 7 September 2023 ini, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN kembali digelar di Jakarta. Tepatnya di JCC atau Jakarta Convention Center. Kata Bumenlu, Retno Marsudi nih, pada KTT ASEAN kali ini ada 12 KTT yang harus dipimpin Pak Presiden Joko Widodo. Ditambah dengan sekitar 13 pertemuan bilateral. KTT ke-43 ASEAN Jakarta akan berbeda dengan KTT ke-42 di Labuan Bojo. Pada KTT di Jakarta, yang dibahas ialah isu jangka panjang, yang bertujuan menguatkan pencapaian dan pondasi visi ASEAN hingga tahun 2045 mendatang. Terus, siapa aja yang datang ke KTT ASEAN tahun ini? Tercatat, ada 21 negara yang terdiri dari 10 negara ASEAN, 9 negara mitra, dan 2 negara lainnya, yakni Bangladesh sebagai Ketua Ayora, dan Kepulauan Cook sebagai Ketua Pacific Island Forum. Semangat, mana ini? Semangat mbak. Well, sepiji ini bukan tanpa alasan. Dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43, perkantoran dan sekolah di dekat venue KTT memang menerapkan WFH dan PJJ, atau pembelajaran jarak jauh. KTT ke-43 ASEAN sukses menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, dan menutup perhelatan KTT di Jakarta, Presiden Jokowi menyerahkan estafet keketuaan ASEAN di tahun 2024 mendatang kepada Laos. Well, good luck Laos!